Hei, salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi bareng, Adinda. Di video kali ini, Adinda akan membahas sedikit tentang Spies Spinidae, yaitu dari golongan ular. Tentunya kalian suka merinding, bukan? Yuk, kita sedikit simak tentang Spinidae. Ovo, Spinidae, ova umumnya berwarna hijau atau kuning, halus dan berkilau, tanpa pahatan permukaan yang jelas, meskipun dengan pembesaran, tinggi pola retikulat sedikit mungkin terlihat. Bentuknya yang bulat atau lonjong, agak pipih, di bagian dorso ventral. Mikropil, tempat sperma pria membuahi sel telur, bersifat lateral. Telur tidak selalu sebanding dengan ukuran nengat yang bertelur. Misalnya agrius konfolfuli, ukurannya kira-kira sama dengan makroglosum stelatarum, yaitu berdiameter sekitar 1 mm. Telur terbesar adalah dari spesies yang dewasanya tidak makan, seperti marubah kuerkus dan laotoe populi. Ini bervariasi dalam diameter dari 2 sampai minus 3 mm. Baru diletakkan, sebagian besar berwarna hijau atau kuning, meskipun saat lengket, tahan air yang menempel pada tanaman inang atau paparan sinar matahari dapat mengubah warnanya. Sangat sedikit yang berpola, kecuali retera komarofi yang berwarna hijau dengan pita putih melingkari pitawai 1979. Cangkang telur, atau korion yang biasanya tebal dan tembus cahaya, berubah menjadi beberapa warna abu-abu atau kuning. Sebelum menetas, pewarnaan tersebut disebabkan oleh warna larva yang sedang berkembang. Ketika larva akan muncul, ia menjadi sangat aktif, berputar dan berputar. Di dalam cangkang telur, rahang gelap larva hijau dapat terlihat menggigit bagian dalam pada tahap ini. Larva Tahap larva terutama berkaitan dengan perolehan makanan yang efisien untuk mendorong pertumbuhan. Karena kutikula luar memiliki kemampuan terbatas untuk meregang, larva hanya dapat tumbuh dengan berganti kulit yang terjadi 3, 4, atau 5 kali. Setiap mabung disebuti disis dan interval, antara ini dikenal sebagai instar, sering dinyatakan sebagai L1, L2, L3, dan lain-lain. Tubuhnya silindris, atau meruncing, Kedepan, terdiri dari 13 segmen, di samping kepala, kapsuler yang terdiri dari 6 segmen, sklerotisasi yang menyatu. Ulat adalah larva, polipoda, yaitu perutnya memiliki serangkaian kaki palsu. Prolek di samping 3 pasang tungkai, dada bersendi, kaki asli. Yang pertama berakhir, di satu mahkota setengah, lingkaran kait kroces. Terletak di segmen perut, 3 sampai 6, dan di segmen 10. Yang terakhir berakhir di cakar tajam, ditemukan di segmen torak 1, 2, dan 3. Kepala adalah salah satu oval, bulat atau segitiga, meskipun sebagian besar, instan larva pertama, memiliki kepala bulat. Wilayah tertinggi, kepala disebut puncak, belakang verteks adalah oksiput, dengan sinus segitiga kecil, yang terletak di bagian belakang, tepi belakang dan disebut sinus oksipital, bagian depan kepala disebut wajah, bagian samping pipi, dan bagian bawah kepala di belakang mulut, disebut gula atau tenggorokan. Kleipus segitiga menempati bagian tengah wajah, mulut, daerah sekitarnya mengandung sebagian besar organ, gustatori dan sensorik. Enam batang mata sering salah disebut sebagai oseli terletak di pangkal, setiap pipi dan gula tepat di atas pangkal antena. Mereka sederhana, bulat, dan cembung, dan mampu penglihatan terbatas. Antena, satu di dasar, setiap pipi, terdiri dari tiga segmen, yang semuanya dapat ditarik secara teleskopi. Ini digunakan oleh ulah untuk merasakan jalan dan rasanya. Sepasang yang kuah, terpotong, mandi gula, berongga diatur dalam soket di dekat pangkal antena. Ini digunakan tidak hanya untuk makan, tetapi juga pada beberapa spesies untuk pertahanan diri. Tepat di depan, mandi gula terdapat pelat beralur melintang, yang terdiri dari labrum dan ligula, yang digunakan untuk memandu bahan tanaman di antara mandi gula, untuk mencicipi dan menghentikan partikel makanan yang jatuh dari antara mandi gula. Kompleks maksilo labial di bawah dan di belakang, mandi gula bertanggung jawab tidak hanya untuk indera perasa, utama tetapi juga mengandung pasangan palpi maksila dan labial, semua pemintal penting. Yang digunakan untuk memandu bahan tanaman di antara rahang bawah, untuk mencicipi dan menghentikan partikel makanan jatuh dari antara rahang dan bawah. Kompleks maksilo labial di bawah dan di belakang, mandi gula bertanggung jawab tidak hanya untuk indera perasa utama, tetapi juga mengandung pasangan palpi, maksila dan labial dan semua pemintal yang penting. Segmen perut ke-8 memiliki tanduk, ekor, tetapi pada instar terakhir beberapa spesies, ini mungkin tidak ada atau digantikan oleh tuberkulum atau kanci. Ada spirakel yang terletak secara lateral di kedua sisi, torak 1 dan perut 1 sampai 8. Kutikula memiliki rambut sekunder yang jarang, halus, dan pada spingi naik, larva mungkin juga mengangkat tonjolan melintang bertepi tubekel kecil. Di beberapa atau semua instar, larva dari semua palayertik spingidae barat umumnya, memiliki bentuk yang serupa, meskipun mereka menunjukkan variasi, pola, dan warna menakjubkan, tidak hanya di antara spesies, tetapi juga secara intraspesifik. Pada sebagian besar spesies, larva beristirahat dengan anterior, terangkat dari substrat kepala yang terselip di bawahnya. Pupa kepompong juga terdiri dari kepala dan 13 segmen, meskipun banyak di antaranya tidak jelas pembagiannya acak. Kepala berada di depan toraks, yang terdiri dari protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Perut terdiri dari 1 sampai 10. Tubuh kepompong biasanya halus, pendek, dan berbentuk fusifol. Kepala seringkali lebih sempit daripada toraks. Bagian depan kepala disebut frons, bagian bawah disebut kleipus. Ini bukan struktur yang sama seperti pada larva, meskipun namanya digunakan untuk daerah yang serupa. Pangkal, kotak, belalai bersebelahan dengan kleipus, dan struktur ini dapat berbentuk karinifol. Membesar pada dasarnya, atau lobus seperti jugandle yang sebagian bebas. Namun, pada sebagian besar, spesies itu terletak rata sekitarnya dan meluas ke ujung, memisahkan kedua sayap secara sempit. Bagian atas kepala yang berdampingan disebut verteks. Ini memisahkan dua mata besar, dan memunculkan sepasang antena. Mengalir di kedua sisi, antara sayap dan kaki tengah. Mesotoraks menyatu secara lateral, dengan sayap depan, yang menutupi permukaan ventral. Perut berakhir di kremaster, segitiga yang menonjol. Pupas pinggit memiliki perbedaan karakteristik. Warna kutikula berkisar dari krim pucat, pada makroglosum stelatarum, melalui berbagai warna coklat, hingga hitam pekat, pada lauto epopuli. Kepompongnya mungkin sangat menghilap, memiliki lapisan akhir yang menghilap, dan kasar atau berwarna hitam, met atau coklat. Dewasa, mengat imago dewasa, tahap akhir dari siklus hidup lepidoptera, memiliki kepala, dada, dan perut yang mudah dibedakan. Dengan sangat sedikit pengecualian, spesies spinidae dapat dibedakan dari lepidoptera lainnya. Melalui penampilan umumnya, mereka adalah mengat berukuran sedang hingga besar, dengan sayap yang relatif panjang dan ramping, dada yang kokoh, dan perut berbentuk kerucut, yang panjang. Dalam jumlah besar, mengat, termasuk yang terbesar di dunia. Kepala, kepala, memiliki sepasang mata, majemuk besar, di atas masing-masingnya, muncul antena panjang tiga ruas. Yang terdiri dari ruas scapedicel dan flagellum yang sering berakhir di sebuah ujung refleks kecil. Antena dilengkapi dengan reseptor sensorik sensila. Sepanjang permukaan ventral tidak bersisi. Pada jantan, permukaan ventral biasanya juga memiliki setai fasi kulat, tetapi pada betina, setai ini sederhana. Mata majemuk dipisahkan, bagian posterior oleh oksiput, di bagian punggung oleh verteks, yang mungkin mengandung oseli, dan di bagian depan oleh front. Di dasar front, kelaipes kedua sisi dasar belalai, terdapat sepasang pilifer, palpe maksila yang mengalami atrofi. Belalai melingkar dan tubular, berasal dari galeai rahang atas, yang dimodifikasi. Pada spesies, dengan belalai fungsional, ujungnya dilengkapi dengan kemoreseptor papilar. Ketika digulung, ini dilindungi, kedua sisi oleh, palpe, labial, yang membesar, bersisik berat. Labial pilifers dot, dan labial palpes, membentuk organ pendengaran, yang sensitif, terhadap ultrasound, pada spesies dari dua suksuku, hautmode yang berkerabat jauh, Kurochampina dot, dan Acerontina. Dibandingkan dengan nengat lainnya, salah satu ciri internal, anatomis pingit yang luar biasa, adalah otot kepala. Kebanyakan spingit, memiliki otot kranial yang kuat, yang asalnya, tampaknya, tidak bergantung pada struktur ektodermal. Otot bervariasi, antara spesies tetapi, sebanyak 18 otot, dapat ditemukan di dalam kepala, selain belalai intrinsik dan otot antena. Sebagian besar, berpasangan, dan dapat dibagi menjadi enam kelompok, yang detailnya, berada di luar cakupan. THORAKS, Thorax, terdiri dari segmen yang kurang lebih menyatu, masing-masing memiliki sepasang kaki. Protorax, mengandung sepasang patagia membran, yang melindungi leher. Sangat berkurang, dan terletak di depan mesotorax, yang sangat berkembang, selain sepasang sayap depan, menopang dua tegulai. Menutupi pangkal sayap, terakhir, metatorax, lebih kecil memiliki sayap belakang, yang lebih kecil. Setiap thorax, terdiri dari serangkaian pelat kaku, yang disatukan oleh membran fleksibel. Bagian punggung pelat, dikenal sebagai tergites, bagian perut, sebagai sternit, dan lateral, sebagai pelerit. Seluruh thorax, tertutup rapat, dengan sisik seperti, rambut yang menyekat. Tiga pasang kaki, terdiri dari lima bagian, koksa, trokanter, tulang paha, tibia, dan tarsus. Foretibia pada permukaan bagian dalam, memiliki taji, atau lobus pipih, yang dapat digerakkan epifisis. Digunakan untuk membersihkan, mata dan antena. Tarsi biasanya beruas lima, dengan pretarsus, atau terminal, dari cakar apikal berpasangan. Pada sebagian besar spesies, pulvilus, terdapat bantalan, di antara cakar, yang kaya akan kemoreseptor. Setiap cakar, juga diapit di sisi luarnya, oleh paronicium. Taji besar sering muncul, di bagian tengah dan belakang. Sayap, sayap spinidae, bersisip tebal dan umumnya, berbentuk segitiga, sayap depan panjang, dan sempit, sayap belakangnya kecil. Seperti, pada semua lepidoptera, sayapnya terdiri dari membran ganda, didukung oleh jaringan pembuluh darah berbentuk tabu. Baik pada tingkat keluarga maupun generik, fenasi sayap memiliki ciri-ciri umum. Untuk tujuan taksonomi dan deskriptif, sayap dibagi menjadi area yang terdefinisi dengan jelas. Fena ditandai dengan huruf dan angka, sesuai dengan satu, atau sistem nomenklatur. Itu dari, Kongstop dan Nidam 1898, dengan sedikit modifikasi, telah diadopsi dalam karya ini. Di antara, makrolepidoptera, semua spinidae, memiliki kombinasi fitur unik berikut. Fena R1 sayap belakang menyilang, ke fena seg dari tengah sel, pangkal fena M1 hilang, dan fena 1A, dianggap sebagai, kap fena cubital posterior, dalam beberapa karya modern. Sayap depan tidak memiliki fena anal pertama 1A. Bagian dari distal, cross vein miring yang berbatasan, dengan sel discoid, mengisahkan, M1 dan M2, M2 dan M3, dan M3 dan Cu1, adalah disebut sebagai, D2, D3, dan D4, frenulum, kuas bulu pada betina, bulu tunggal yang kuat pada jantan, yang menghubungkan, sayap belakang dengan sayap depan. Biasanya berkembang dengan baik, meskipun berhenti berkembang, pada beberapa semerintini. Perut, perut, berbentuk silinder, fusifom, dan terdiri dari, seperti pada larva. Pada laki-laki, dua yang terakhir menyatu, dimodifikasi untuk membentuk, genitalia eksternal. Setiap segmen mengandung, pelat dorsal, tergung, dan pelat ventral, sternum. Dihubungkan secara lateral, oleh daerah pleura berselaput, yang mengandung spirakel. Genitalia, organ, genital sangat penting, untuk diagnostik dalam studi taksonomi spingidae. Karena keduanya berbeda antara, genera, dan spesies. Pada laki-laki, ada tergumen dorsal, kira-kira berbentuk segitiga, yang berasal dari tergung. Berbatasan dengan tergung, yang merupakan, proses doyang tunggal, atau ganda, uncus. Secara ventral, sternum telah diubah, menjadi finculum, seperti lengkungan, yang dapat meluas ke anterior sebagai proses median, atau sakus. Secara lateral, tulang dada, memiliki klasper, seperti pelat valvai, yang bentuknya bervariasi. Tulang dada, biasanya berbentuk rahang. Karena itu dinamakan genatos, dengan uncus membentuk cincin sklerotisasi. Di sekitar tabung anus, penis Aedeagus terletak di tengah struktur ini di antara katuk. Pada wanita, alat kelamin jauh lebih sederhana. Pori anus, dan oviposisi, diapit oleh sepasang bantalan berbulu, yang sensitif papilla analis. Pembukaan sanggama, ostium bursai terletak di antara perut di sepanjang saluran, dan ces bursai ke korpus bursai. Disinilah spermatofore disimpan selama kawin. Variasi morfologis. Variasi interspesifik digunakan untuk tujuan taksonomi, namun, ada juga perbedaan kecil antara individu dari spesies yang sama sejauh ini, tidak ada dua hauat mod yang persis sama. Dua faktor utama menghasilkan variasi individu. Konstitusi genetik internal genotipe. Lingkungan luar, tidak seperti variabilitas genetik yang dihasilkan oleh faktor, lingkungan, tidak dapat diwariskan ke generasi berikutnya, meskipun tekanan seleksi dapat mengubah bias genetik. Suatu populasi dengan mendukung genotipe tertentu. Beberapa populasi dapat menunjukkan kisaran variabilitas individu dan masih kawin silang untuk menghasilkan keturunan yang layak. Ini merupakan spesies atau subspesies. Suatu spesies di mana tiga atau lebih bentuk warna atau morf berbagi kisaran yang sama. Disebut polimorfik, misalnya, Mimas tiliai, dewasa bersifat polimorfik dan banyak dari morf ini telah diberi nama. Dimorfisme adalah variasi yang paling umum dalam suatu populasi. Disebabkan oleh komplemen yang berbeda dari kromosom. Pada Lepidoptera, jantan adalah XX, betina XY, atau X0, kebalikan dari mamalia. Perbedaan utama biasanya pada warna, bentuk dan ukuran sayap dan antena. Betina Lautoi Populi selalu lebih besar dari jantan berwarna lebih terang. Memiliki antena filiformis yang sempit, sedangkan antena jantan memiliki setai fasi kulat di bagian perut. Genotipe yang sama dapat menghasilkan di bawah kondisi lingkungan yang berbeda. Fenotipe yang berbeda, panas yang diterapkan pada kepompong, hal C4Biae, sedang berkembang menghasilkan dengan merah muda yang indah. Jika sangat dingin, menghasilkan bentuk pegunungan gelap, demikian pula, kondisi kering-kering di Mediterania Timur menghasilkan individu teretra alektor yang lebih kecil dan lebih pucat daripada yang normal di India. Namun, ketika dipelihara di lingkungan yang lebih lembab dan diberi tanaman inang yang segar, spesimen Yunani tidak dapat dibedakan dari material Asia. Spesimen Deserticola hemaris titimali dipelihara dalam kondisi optimal mempertahankan pola dan pewarnaan yang unik. Mereka tidak menyerupai Halstitimali mauretanica. Di Eropa Tengah, semua spesimen generasi kedua dari Henaris fusiformis memiliki batas bergigi di sayap depan. Hampir selalu tidak ada pada individu atau generasi pertama. Individu muncul di mana karakter pria dan wanita hadir. Ini disebut Ginnandromov. Beberapa karakter ini tersebar di seluruh tubuh dalam sebuah mosaik terbagi secara bilateral dengan satu sisi laki-laki dan sisi perempuan. Ginnandromov bilateral tidak jarang ditemukan pada populasi lautoi. Kibrid, bibrida, alami di antara spesies spingit, liar tertentu tidak jarang terjadi, terutama jika mereka berkerabat dekat. Ini tidak mengherankan, mengingat feromon wanita dari semua genera memiliki komposisi yang serupa. Selain itu, beberapa genera telah terpisah baru-baru ini secara komparatif menjadi spesies karenanya masih memiliki banyak ciri yang sama, yang kompatibel, rentang yang serupa. Tumpang tindih, tanaman inang yang serupa. Sebagian besar bibrida dapat ditemukan di dalam smeritus, lautoi, haus, dan delepila dengan pasangan genera pertama dan terakhir. Cukup dekat untuk memungkinkan persilangan intergenerik berlawanan dengan interspesifik. Namun, tidak seperti tanaman bibrida. Menunjukkan kekuatan bibrida menjadi lebih kuat, lebih besar dari orang tua mereka. Hauptmann bibrida biasanya lebih lemah dan steril, sering menunjukkan perilaku abnormal, misalnya kepompong, hal seks delepila jarang melewati musim dingin. Ketika spesies induk berkerabat cukup dekat untuk memberikan keturunan yang subur, kesuburan yang terakhir sangat berkurang, sering berhenti pada generasi. Bibrida dewasa cenderung campuran dari induknya, baik dalam ukuran maupun tanda. Di sebagian besar, ini digabungkan bersama, sementara di beberapa tanda, ada secara terpisah berdampingan. Larva hibrid dewasa dapat menampilkan campuran warna induk atau begitu berbeda untuk memberi kesan bahwa mereka adalah spesies yang berbeda. Pada persilangan, Hals Euphorbia Euphorbia Mell dan Hals Vespertilio betina. Bibrida spingit paling umum di Eropa telah ditunjukkan bahwa kemunculan satu spesies harus lebih awal dari, tetapi tumpang tindih dengan spesies lain. Hals Vespertilio muncul 8 sampai 14 hari. Sebelum Hals Euphorbia jadi Hals Vespertilio jantan yang lebih tua yang muncul sebelum betina mereka sendiri seperti halnya jantan Hals Euphorbia dengan betina reseptif dari spesies mereka sendiri tetapi bukan dari Hals Euphorbia Hals Euphorbia segar jantan memiliki pilihan awal betina reseptif Hals Vespertilio diikuti oleh betina dari spesies nya sendiri sebagian besar bibrida secara artifisial baik dengan mengurung betina dari dua spesies atau dengan jantan salah satunya namun beberapa terjadi secara alami di alam dia ye itulah sedikit pembahasan soal tadi ya teman semoga bermanfaat untuk semuanya apabila ada kata-kata yang salah so pasti baik sengaja atau tidak mohon dimaafkan yuk tetap dukung channel ini agar bisa lebih baik dan berkembang dengan cara like komen dan subscribe tentunya semoga hari ini menyenangkan terima 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 kasih.